PENEMUAN BAYI DI RUMAH WARGA SIDAK SEL NARAPIDANAL Dua bersama petugas haji Halo saudara selamat pagi Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya selain tiga sorotan tadi berita tentang kebakaran sebuah pabrik mebel dan informasi lain dari perempuan daerah lain akan kami sajikan dalam Kompas Pekalongan kali ini Sama di Samputri inilah Kompas Pekalongan selekapnya di Kompas TV Depay dan Terpercaya baik saudara kita mulai Kompas Pekalongan pagi ini dengan berita penemuan bayi di depan rumah warga sesuatu bayi dengan kondisi di balut sulimut ditemukan di depan sebuah rumah warga di Tegal tak pelak lagi penemuan bayi ini membuat gempar warga bayi perempuan yang dirawat di Beskesmas Bangkah, Kabupaten Tegal ditemukan seorang warga bernama Sobirin tergeletak di depan rumahnya di Dukuh Kalisusuh, Desa Karanganyar, Kejampatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal saat ditemukan bayi dalam kondisi ketinginan karena terpapar udara bebas setelah menempat perawatan di Beskesmas kondisi bayi berangsur membaik bayi ini diperkirakan berusia dua minggu hal ini dilihat dari tali pusar bayi yang sudah putus kondisinya sehat panjangnya 5.000 sehati beratnya 3.200 gram kalau kondisi secara umum bagaimana? waktu pertama kali ditemukan itu? waktu pertama kali ditemukan juga gak apa-apa sehat tapi memang usianya sudah lebih dari sekitar sepuluh sampai 2.200 gram petugas perlindungan perempuan dan anak Poles Tegal langsung mengecek ke rumah Sobirin untuk mengumpulkan keterangan kronologis penemuan bayi yang malang tak berdosa ini polisi juga melakukan pendataan warga setempat yang baru melahirkan Sobirin menuturkan sekitar pukul 2 Jumat pagi saat tengah tidur dirinya dikejutkan oleh tangisan bayi di teras rumahnya saat dilihat keluar ternyata ada sesosok bayi dibalut celimut tergeletak di bangku yang ada di teras rumahnya saat ditemukan di dekat sui bayi terdapat perlengkapan bayi berupa pakaian celana popok dan susu serta uang sebesar 1 juta rupiah yang dibungkus tas plastik Sobirin langsung melaporkan penemuan bayi ke Pamung Desa dan Polsek Gedung Banteng saya tidur disini tidur disini terus istri keluar dari kamar bangunin saya nah mas-mas ada suara bayi gitu kan nah terus saya bangun bangun saya keluar sama istri saya saya kesini istri saya dari belakang langsung nangis langsung ambil anak melihat bayi di bangun bangun itu untuk bayi tersebut sementara ini ditindaklanjuti oleh PPA Polres Degan jadi akan ditindaklanjuti siapa orang tua daripada pembungan bayi itu belum sudah ada yang diperiksa sementara diperiksa dari keterangan para saksi yang waktu itu menemukan bayi tersebut kemudian yang kedua untuk para bukti disitu tadi sudah diperlihatkan popok kemudian juga susu kemudian sebotol aqua kemudian juga bedak juga ada uangnya senilai 1 juta di duga bayi malang ini sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib karena merupakan hasil hubungan gelap kasus pembuangan bayi ini kini masih dalam penyelidikan petugas unit PPA Polres Tegal dan Pelsa Gedung Panteng Yulia Artianto Kompas TV Tegal dan informasi lain peringatan hari ulang tahun Hut Polri ke-72 oleh warga masih dilakukan di sejumlah tempat di Limpung Kabupaten Batang pemuda setempat mengelar Limpung Fankaler yang diikuti ratusan peserta Semarak Semarak peringatan hari ulang tahun Bayangkara nampaknya belum usai meskipun peringatan hut Bayangkara jatuh pada tengah 1 Juni lalu tapi rangkaian peringatan hari besar Polri ini masih saja digelar di sejumlah daerah salah satunya di Limpung Kabupaten Batang warga mengelar Limpung Fankaler hari Minggu lalu event ini diadakan di Kecamatan Limpung tepatnya di Lampangan Cokronegoro acara ini mengambil teman Fred Fun Party yaitu berpesta bersama tempat dimulai dari pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore cuaca yang cukup terik tidak menjurutkan semangat para peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir acara setidaknya sekitar 500 peserta dari berbagai daerah mengikuti kegiatan ini semasalah semakin beriak saat para peserta saling menamburkan serbuk holly powder atau tepung berwarna kepada peserta lain meskipun hari itu cuaca cukup panas namun para peserta pun atusias mengikuti kegiatan ini hingga akhir acara saya ikutnya poncori acara ini dan juga ikut meramai merambah acara ini bagaimana? tidak tahu ke depannya ingin ada acara semacam ini kalau bisa setiap bulan boleh ada lagi kenapa? kenapa? poncori kelimbu sebagai pihak berwenang di daerah setempat berharap acara serupa akan kembali digelar di kemudian hari karena itu merupakan ajang kreativitas para pemuda setempat sebuah pabrik bebel bagus termakar akibat keteledoran seseorang yang membakar sampah di lokasi akibatnya warga pun panik bahkan anak-anak sekolah yang lokasi sekolahnya tak jauh dari lokasi kebakaran berusaha mengeluarkan bangku dan meja yang biasa dipakai untuk kegiatan belajar-begajar kebakaran diduga karena sisa sampah yang terbakar hari minggu kemarin karena tidak padam 100% menyebabkan kebakaran di pabrik yang banyak kayu dan dinernya ini api pertama kali diketahui oleh seorang warga yang menjadi relawan bencana Sudarsih dari depan rumahnya ia melihat ada asap hitam lalu dihampiri dan ternyata betul ada kebakaran dirinya lalu menghubungi pemadam kebakaran dan para relawan lainnya hari siang ya mbak lihatnya itu sampah itu dibakar terus sambung diingatkan sama warga sekitar terus dimatikan mungkin kemungkinannya itu mematikannya itu tidak 100% mati jadi kena angin semalam anginnya kenceng itu lama-lama nyala lagi tapi kejadian sekitar setengah dilapanan mbak mbak e taunya ada api itu ya dari depan rumah sana dikirain bakar sampah lagi mau dileknya sama suami saya terus kok tambah besar suami saya langsung lari sini saya menghubungi teman-teman jam kan kewanekan juga terjadi di SDN 1 Gumpang Kartasura Sukoharjo yang bertampingan dengan pabrik mebel itu satu pacar pendera hari Senin asap sudah memumpung tinggi para siswa akhirnya bubar dan menyelamatkan diri masing-masing meja dan kursi yang berdekatan dengan pabrik dikeluarkan semua rumah penjaga sekolah dan musola pojok gentengnya sudah terbakar ketika sudah datang dari pengebel pemaparan anak-anak sudah pulang bagian pulang semua yang belum dijumput sudah diamankan dijadikan satu di tempatnya Ibu Kamto dan Ibu Harni Pak yang terbakar apa Pak di sini SD-nya? SD-nya yang terbakar dari pojokan sebelah ruangan penjaga sedikit sedikit terus yang sebelah utaranya itu pojokan musola dan sampai saat ini musolannya tidak diizinkan untuk dimasukkan karena ada radiasi panasnya kena bakaran itu meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah Naneh Stuti Kompas TV Sukoharjo untuk anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya kini kami hadirkan jurnal selat selekepnya Saudara Inspeksi Pendadak di Sel Rutan Purwadadi Tau tingkat informasi selagi apnya usai pariwara berikut ini selamat menikmati selamat menikmati